Hinaklana. Bar 67. Ilmu pedang Lengho Utiong tiada tandingannya. Setelah melangkah mundur segera Tan Jing Sing melangkah maju pula sehingga tetap berhadapan dengan Lengho Utiong dalam jarak yang sama. Menyusul Lengho Utiong menusuk lagi, sekali ini yang diarah adalah pundak kiri, caranya tetap seperti tadi, geyat-geyat tak teratur, seperti sungguh-sungguh, seperti main-main. Segera Tan Jing Sing angkat pedang hendak menangkis, tapi belum lagi kedua pedang beradu segera ia menyadari iga kanan sendiri terlubang, jika lawan terus menyerang ke situ tentu sukar tertolong, jadi tangkisannya ini sekali-kali tidak boleh dilakukan. Pada detik terakhir itulah ia ganti haluan, sekali tutul kedua kakinya kembali ia melompat mundur 2 meter lebih jauhnya, Kiam Hoat Bagus serunya memuji, berbareng itu ia menubruk maju pula. Sekaligus orangnya bersama pedangnya terus menusuk secepat kilat ke arah Lengho Utiong. Lengho Utiong dapat melihat lubang kelemahan di bawah lengan kanan lawan pula, segera pedangnya menyelonong ke depan. Jika Tan Jing Sing tidak segera ganti haluan tentu sikunya akan termakan lebih dulu oleh pedang Lengho Utiong. Dalam keadaan demikian, terpaksa Tan Jing Sing harus menyelamatkan diri lebih dulu, mendadak pedangnya menusuk ke lantai, dengan tenaga pentalan itulah ia terus berjumpalitan ke belakang dan menancapkan kaki sejauh 3-4 meter. Saat itu punggungnya sudah metet ginding, kalau ujung palitannya terlalu keras sedikit saja tentu punggungnya akan menumbuk ginding, hal ini berarti menurunkan derajatnya sebagai seorang kosen. Walaupun demikian, karena Kero menghindarnya itu dilakukan dengan gugup dan susah payah, mau tak mau muka Tan Jing Sing menjadi merah jengah. Sebagai seorang kesatria yang berjiwa besar, ia tidak menjadi gusar, sebaliknya ia malah bergelak tertawa sambil mengacungkan ibu jarinya dan memuji, ilmu pedang bagus habis berkata pedangnya berputar pula, lebih dulu jurus pek hang ke anjit, pelangi putih menembus cahaya mata. Menyusul jurus Jun Hang Hut Liu, angin silir meniup pohon liu, lalu berubah lagi menjadi jurus Ting Kau Ki Hong, ular naga menjangkitkan angin, 3 kali serangan dilancarkan sekaligus dan tau-tau ujung pedangnya sudah menyambar ke muka Leng Ho U Tiong. Cepat Leng Ho U Tiong menyambuk dengan pedangnya sehingga tepat mengenai punggung pedang lawan. Karena sampukan ini tepat waktunya dan jitu tempatnya, saat itu Tan Jing Sing sedang mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya ke ujung pedangnya yang diduganya pasti akan kena sasarannya sehingga pada batang pedangnya tiada bertenaga malah. Maka terdengarlah suara kreng perlahan, pedang Tan Jing Sing tersampuk ke bawah, sebaliknya sinar pedang Leng Ho U Tiong lantas berkelebat, tau-tau sudah mengancam di depan dadanya. Tan Jing Sing menjerit kaget dan cepat melompat ke samping. Rupanya ia belum kapok, kembali pedangnya berputar terus menerjang maju lagi. Sekali ini ia membacok dari atas sambil berseru, awas ia tidak berniat mencelakai Leng Ho U Tiong, tapi gerak tipu giok liong cukwa, naga kemalam melingkar balik. Cukup liai, jika sedikit lengah dan tidak keburu ditahan, bukan mustahil Leng Ho U Tiong akan benar-benar terluka olehnya, sebab itulah ia telah berseru memperingatkan. Leng Ho U Tiong telah mengiakan peringatan itu. Berbareng pedangnya dari bawah menyungkit ke atas, seret, meta pedangnya menyerempet lurus ke atas melalui meta pedang lawan. Dalam keadaan demikian jika bacokan Tan Jing Sing itu diteruskan, sebelum mengenai kepala Leng Ho U Tiong tentu kelima jarinya sudah akan terpapas lebih dulu oleh pedang Leng Ho U Tiong. Tapi kepandaian Tan Jing Sing memang jauh lebih tinggi daripada tingkian, dilihatnya pedang orang telah memapas tiba menempel batang pedangnya sendiri, bagaimanapun serangan ini sukar dipatahkan. Terpaksa tangan kirinya memukul kosong ke lantai, dengan tenaga tolakan ini, belang, ia terus melompat ke belakang 2-3 meter jauhnya. Selagi badannya masih terapung di udara pedangnya berulang-ulang telah berputar tiga kali sehingga berwujud tiga lingkaran sinar perak. Lingkaran-lingkaran sinar itu mirip seperti benda hidup saja, hanya berputar-putar sejenak di udara, lalu perlahan-lahan menggeser maju ke arah Leng Ho U Tiong. Lingkaran-lingkaran hawa pedang itu tampaknya tidak selihai sinar pedang H. J. Tian Kiam Ting Kian tadi, tapi hawa pedang ini lebih tebal, hawa dingin merangsang badan orang, maka dapat dirasakan oleh setiap orang bahwa ilmu pedang Tan Jing Sing ini memang luar biasa. Pedang Leng Ho U Tiong lantas menjulur ke depan, ditusukkan ke dalam lingkaran-lingkaran sinar itu. Disitulah lewongan antara serangan pertama Tan Jing Sing mulai lemah tenaganya dan tenaga serangan kedua belum lagi dikerahkan. Keruan Tan Jing Sing bersuara heran sambil melangkah mundur, lingkaran sinar pedang juga ikut berputar mundur. Tapi segera terlihat lingkaran sinar itu mendadak menyurut, menyusul terus meluas ke depan, dikala lingkaran sinar itu membesar, seketika terus menerjang ke arah Leng Ho U Tiong. Kembali Leng Ho U Tiong menusukan pedangnya ke tengah lingkaran itu dan kembali Tan Jing Sing berseru heran sambil mundur lagi dan begitu sampai beberapa kali ia maju dan mundur. Semakin cepat ia menyerang maju, semakin cepat pula ia mundur. Hanya dalam sekejap saja ia sudah menyerang sebelas kali dan mundur sebelas kali, kumis jenggotnya sampai berjengkit, sinar pedangnya menerangi mukanya yang kelihatan pucat kehijau-hijauan. Sekonyong-konyong Tan Jing Sing menggertak keras, berpuluh-puluh lingkaran sinar besar dan kecil serentak menerjang ke arah Leng Ho U Tiong. Inilah kemahiran Tan Jing Sing yang tiada taranya, ia telah mempersatukan belasan jurus serangan menjadi satu sehingga sukar diduga oleh musuh. Selama hidupnya ia hanya pernah menggunakan kemahiran ini tiga kali saja untuk menghadapi musuh tangguh dan tiga kali pula ia memperoleh kemenangan. Namun tangkisan Leng Ho U Tiong tetap sederhana saja, kembali pedangnya menusuk lempeng ke depan sebatas dada, yang dituju adalah hulu hati Tan Jing Sing. Lagi-lagi Tan Jing Sing menjerit dan melompat mundur sekuatnya. Belang, dengan beratia jatuh terduduk di atas meja batu, menyusul terdengar suara riuh jatuhnya cawan arak sehingga hancur berantakan. Walaupun sudah kalah, tapi Tan Jing Sing tidak menjadi marah, sebaliknya ia terbahak-bahak dan berseru, bagus, sungguh bagus. Hang Heng Teh, ilmu pedangmu memang jauh lebih tinggi daripada aku. Mari, marilah aku menyuguh kau tiga cawan lagi, Hek Pek Cu dan Tut Itong cukup kenal betapa hebat ilmu pedang saat mereka. Mereka menyaksikan Tan Jing Sing beruntun telah menyerang 16 kali dan kedua kaki Leng Ho U Tiong tetap di tempatnya tanpa menggeser keluar dari bekas tapa kaki Hyang Bun Tian tadi, sebaliknya malah memaksa ahli pedang dari Kang Lam Si Ye U Itumen melompat mundur sampai 17 kali. Betapa tinggi ilmu pedang Leng Ho U Tiong benar-benar susah diukur. Dalam pada itu Tan Jing Sing sudah lantas menuang arak ajak minum tiga cawan lagi bersama Leng Ho U Tiong. Katanya, di antara Kang Lam Si Ye U, ilmu silatku adalah yang paling rendah. Meski aku sudah mengaku kalah, tapi Jiko dan Samko tentu belum mau terima. Besar kemungkinan mereka pun ingin menjajal-jajal kau, Kita berdua telah bergebrak belasan jurus dan satu jurus pun si Ceng Chu belum kalah. Mengapa engkau mengatakan akulah yang menang ujar Leng Ho U Tiong? Ah, jurus pertama saja aku sudah kalah, jurus-jurus selebihnya sudah tiada artinya lagi, kata Tan Jing Sing sambil menggeleng. Biasanya to aku mengatakan aku berjiwa sempit, rupanya memang tidak salah, peduli jiwa sempit segala, yang paling penting asalkan kekuatan minum arak yang besar kan jadi, kata Leng Ho U Tiong tertawa. Benar, benar. Marilah kita minum arak lagi, seru Tan Jing Sing. Padahal biasanya Tan Jing Sing sangat tinggi hati dalam hal ilmu pedang, sekarang dia terjungkal di tangan seorang pemuda yang belum terkenal dan sedikit pun tidak marah dan menyesal, jiwanya yang besar ini betapapun membuat kagum Leng Ho U Tiong dan Hiang Bun Tian. Tut Itong lantas berkata kepada si Leng Wui, Si Ko Ankeh, tolong ambilkan aku punya pensil tumpul itu, Si Leng Wui mengiakan terus pergi mengambilkan semacam senjata dan diaturkan kepada Tut Itong. Leng Ho Tiong melihat senjata itu adalah sebuah boan koan pit yang terbuat dari baja, tangkai pensil itu panjangnya belasan senti. Anehnya ujung pensil itu benar-benar pensil tulen, yaitu terbuat dari bulu domba, bahkan ada bekas tercelup tim tabak. Ujung boan koan pit biasanya juga terbuat dari baja dan digunakan menutup hiat tul, tapi ujung pensil terbuat dari bulu domba yang lemas ini masakah dapat menutup hiat tul musuh dan merobohkannya? Leng Hau Tiong menduga ilmu tiam hiat orang tentu mempunyai carry yang istimewa dan tenaga dalamnya juga pasti sangat kuat sehingga melalui bulu domba yang lemas itu pun dapat melukai orang setelah memegang senjatanya. Dengan tersenyum Tut Itong lantas berkata, Saudara Hong, apakah kau tetap berdiri di bekas tapak kaki tanpa ganti tempat lekas-lekas Leng Hau Tiong mundur dua tindak? Jawabnya dengan membungkuk tubuh, Ah, mana Cai Hai berani berlagak di hadapan Ciam Pua? Tut Itong lantas angkat pensilnya, katanya dengan tersenyum, beberapa jurus goresanku ini adalah perubahan dari gaya tulisan kau mahli tulis. Hong Heng serba pandai, tentunya akan dapat mengenali jalan goresan pensilku ini. Hong Heng adalah sobat baik kita, maka pensilku ini tidak perlu dicelup tinta saja, Leng Hau Tiong rada terkesiap, pikirnya, apa barangkali kalau bukan sobat baik lantas pensilmu akan dicelup tinta? Kalau sudah dicelup tinta, lalu mau apa ia tidak tahu bahwa tinta bak yang dicelup oleh pensil Tut Itong pada saat akan bertempur itu adalah buatan dari berbagai ramuan obat, kalau mengenai kulit manusia akan tak bisa dibersihkan untuk selamanya. Dahulu jago-jago bulim yang bermusuhan dengan Kang Lam Siyeu juga pensil tumpul Tut Itong inilah yang paling memusingkan kepala mereka, asal lengah sedikit saja, maka mukanya tentu akan dicorang-coreng oleh pensil tumpul itu, hal ini berarti suatu penghinaan besar, mereka lebih suka dibacok-golok atau dipenggal sebelah lengannya daripada muka dicorang-coreng begitu. Lantaran melihat Kere Leng Hau Tiong bergebrak dengan tingkian serta Tan Jing Sing tadi jelas sangat jujur, maka Tut Itong tidak mencelup pensilnya dengan tinta lagi. Walaupun tidak paham maksudnya, tapi Leng Hau Tiong dapat menduga pihak lawan tentunya berlaku sungkan kepadanya, maka sambil membungkuk tubuh ia berkata, banyak terima kasih. Cuma Wampu tidak banyak bersekolah, tulisan Sam Cengcu tentu tidak Wampu kenal, Tut Itong rada kecewa, katanya, jadi kau tidak paham seni tulis? Baiklah, jika begitu biar aku menjelaskan dulu padamu. Aku punya tulisan ini disebut Hui Chiang Kun Si, Syair Panglima Hui, yaitu perubahan dari Sanjar Gan Chin Heng yang seluruhnya meliputi 23 huruf, mengandung 3 jurus sampai 16 jurus serangan, hendaklah kau memerhatikan dengan baik, baiklah, terima kasih atas petunjukmu, jawab Leng Hau Tiong. Diam-diam ia pikir peduli amat apakah kau akan tulis syair atau sanjak segala, aku toh tidak paham sama sekali. Segera Tut Itong angkat pensilnya yang besar itu terus menutul 3 kali ke arah Leng Hau Tiong, ini adalah 3 titik permulaan dari huruf Hui, 3 kali tutul ini cuma gerakan palsu saja, ketika pensilnya diangkat hendak menggores dari atas ke bawah, sekonyong-konyong pedang Leng Hau Tiong telah menyambar lebih dulu ke bahu kanannya. Dalam keadaan terpaksa Tut Itong mesti menangkis dengan pensilnya, namun pedang Leng Hau Tiong sudah lantas ditarik kembali. Jadi senjata kedua orang belum sampai terbentur, yang mereka gunakan hanya serangan kosong saja, cuma jurus pertama Tut Itong menurut syairnya tadi baru dimulai setengah-setengah, jadi belum lengkap. Sesudah pensilnya menangkis tempat kosong, segera jurus kedua dilontarkan. Tapi Leng Hau Tiong kembali mendahului pula, begitu melihat pensilnya bergerak, sebelum diserang pedangnya sudah menyerang lebih dulu ke tempat yang memaksa lawan harus memelah diri. Benar juga, lekas-lekas Tut Itong putar pensilnya untuk menangkis, tapi pedang Leng Hau Tiong tahu-tahu sudah ditarik pulang lagi. Jadi jurus kedua ini pun Tut Itong tak bisa mengeluarkannya dengan sempurna, tapi cuma setengah-setengah saja. Begitu gebrak kedua jurus serangannya lantas ditutup mati oleh Leng Hau Tiong, sehingga serangkaian seni tulisnya tetap tak bisa dimainkan dengan lancar, keruan Tut Itong merasa gelisah, sama halnya seperti seorang yang pintar menulis, baru saja angkat pena mulai menulis, tahu-tahu datang seorang anak kecil yang mengganggu dan mengacau sehingga ilamnya kabur seketika. Tut Itong mengira karena tadi telah memberitahu lebih dulu tulisan apa yang akan dimainkannya sehingga Leng Hau Tiong dapat siap-siap sebelumnya untuk mendahului serangannya. Jika sekarang tidak menyerang tanpa mengikuti urut-urutan baik syair, tentu lawan akan menjadi bingung. Karena itu segera ia ganti haluan, pensilnya bergerak dari atas menyerong ke kiri, lalu memblok ke kanan dengan tenaga penuh, rupanya yang dia gores itu adalah huruf J dalam gaya coretan cepat. Namun pedang Leng Hau Tiong tetap menusuk ke depan, yang diarah adalah ida kanan. Tut Itong terkejut, cepat pensilnya menangkis ke bawah. Padahal tusukan Leng Hau Tiong itu tetap serangan pura-pura saja, tapi karena itu kembali jurus serangan Tut Itong hanya sempat dimainkan setengah-setengah saja. Sebenarnya coretan-coretan Tut Itong itu selalu diikuti dengan penuh semangat dan tenaga, sekarang sampai di tengah jalan mendadak terhalang, bahkan ganti haluan terus buntung, keruan darah sendiri menjadi bergolak, rasanya sangat tidak enak. Setelah ambil napas panjang-panjang, kembali Tut Itong putar cepat pensilnya, akan tetapi di tengah jalan selalu digagalkan Leng Hau Tiong. Lama-lama ia menjadi naik pitam. Bentaknya, kurang ajar, mengacau melulus segera pensilnya berputar lebih cepat. Tapi bagaimanapun juga, paling banyak ia hanya sempat menulis dua goresan, habis itu selalu ditutup mati jalannya oleh pedang Leng Hau Tiong. Tut Itong menggertak sekali, gaya tulisannya segera berubah, tidak lagi menulis seperti tadi, tapi mencoret kesana-kesini dengan cepat dan kuat sebagai orang mengamuk. Leng Hau Tiong tidak tahu bahwa gaya tulisan Tut Itong sekarang adalah menirukan gaya coretan Tiohwi, itu panglima perkasa di zaman Semkok, namun dapat pula dilihatnya bahwa gaya tulisannya sudah berbeda daripada tadi. Maka ia tidak peduli tipu serangan apa yang dilancarkan lawan, asalkan pensil lawan bergerak segera, ia mendahului menyerang lubang kelemahannya. Berulang-ulang terjadi demikian, keruan Tut Itong berkau-kau. Kembali gaya tulisannya berubah lagi, tapi hasilnya tetap kosong. Ia tidak tahu bahwa hakikatnya Leng Hau Tiong tidak ambil pusing terhadap tulisan apa yang akan dimainkan olehnya, yang dia incar hanya luangan pada setiap gerakan lawan. Sebab itulah setiap kali Tut Itong hanya mampu mencoret setengah-setengah saja, lalu gagal. Semakin gagal, semakin kesal pula perasaan Tut Itong, sampai akhirnya mendadak ia berteriak-teriak, Sudahlah, tidak mau lagi, tidak mau lagi berbareng itu ia terus melompat mundur, gentong arak tanjing-sing tadi diangkatnya terus dituang sehingga memenuhi lantai. Pensilnya yang besar itu dicelup kepada cairan yang melanda lantai itu, lalu mulai menulis di atas dinding yang putih itu. Yang ditulis bukan lain daripada syairang lima hui tadi, seluruhnya 23 huruf ditulisnya dengan tajam dan hidup. Habis menulis barulah ia menghela nafas lega, lalu tertawa terbahak-bahak sembari mengamat-amati kembali tulisannya sendiri yang berwarna merah marun di atas dinding itu. Ehem, bagus. Selama hidupku hanya tulisan sekali inilah paling bagus pujinya kepada dirinya sendiri dengan puas. Lalu katanya kepada Hekpekcu, Jiko, kamar catur ini boleh kau berikan padaku saja, aku merasa berat berpisah dengan tulisanku ini. Kukira selanjutnya aku tidak mampu menghasilkan karya sebagus ini, boleh saja, kata Hekpekcu. Kamarku ini hanya terdapat sebuah papan catur dan tiada benda lain. Seumpama kau tidak mau juga aku terpaksa akan pindah tempat. Habis menghadapi tulisanmu yang berhawruf besar-besar itu, masakah aku bisa tenang mencatur? Lalu tut itong berpaling kepada Lengho Utiong dan berkata, Hang laute, berkatkah sehingga segenap ilam tulisanku yang tersekam di dalam perut tadi seketika membanjir keluar dan jadilah tulisan indah yang tiada bandingannya ini. Ilmu pedangmu memang bagus, tulisanku juga bagus, ini namanya masing-masing mempunyai kepandaian sendiri-sendiri, kita tiada menang dan tidak kalah, seri benar, masing-masing mempunyai kepandaian sendiri-sendiri, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tukasi yang buntian. Dan harus ditambahkan lagi, berkat araku yang enak, sambung Tan Jing Sing. Hek Pek Chu berkata kepada Hiang Buntian, Sam Teku memang kekanak-kanakan sifatnya dan lupa daratan jika bicara tentang seni tulis, sekali-kali bukan maksudnya mengingkari kekalahannya, Cai Hei paham, ujar Hiang Buntian. Toh taruhan kita adalah di dalam B.W.E. Chang ini tiada seorang pun yang mampu mengalahkan ilmu pedang Hang Hyante. Seumpama kedua pihak tidak kalah dan menang, yang jelas pihak kami kan tidak dikalahkan, benar, kata Hek Pek Chu mengangguk. Lalu dari bawah meja batu itu ditariknya keluar sepotong papan besi segi empat. Papan besi itu lebih kecil daripada muka meja batu itu, di atasnya terukir 19 garis jalan catur, rupanya adalah sebuah papan catur terbuat dari baja. Sambil memegang ujung papan catur besi itu Hek Pek Chu lantas berkata pula, Hang Heng, papan catur ini adalah senjataku, marilah ku belajar kenal dengan ilmu pedangmu yang hebat. Kabarnya papan catur Jicheng Chu ini adalah sebuah benda mestika yang dapat menyedot macam-macam senjata musuh, tiba-tiba Hiang Buntian berseru. Dengan sorot metel, tajam Hek Pek Chu menatap Hiang Buntian sejenak, lalu berkata, Tong Heng benar-benar berpengalaman luas dan berpengetahuan tinggi. Kagum, sungguh kagum. Padahal senjataku ini bukan benda mestika, tapi adalah buatan dari besi semrani yang kugunakan mengisap biji-biji catur supaya tidak jatuh terguncang ketika dahulu aku suka bercatur dengan orang di atas koda atau selagi menumpang perahu, oh, kiranya demikian, kata Hiang Buntian. Mendengar kata-kata itu, diam-diam Lengho Utiong bersyukur Seng Tua Kho telah memberi petunjuk padanya secara tidak langsung. Coba kalau tidak, tentu sekali gebrak saja pasti pedangnya akan melengket tersedot oleh papan catur lawan. Maka dalam pertandingan nanti harus diusahakan jangan sampai pedang menyentuh papan caturnya. Begitulah ia lantas berkata sambil mengacungkan pedangnya, harap Ji Cheng Chu memberi petunjuk ilmu pedang Hong Heng sangat hebat, silakan mulai dahulu, ujar Hek Pek Chu. Tanpa berbicara lagi Lengho Utiong lantas putar pedangnya, secara melingkar-lingkar pedangnya terus menusuk ke depan. Tipu serangan macam apa ini pikir Hek Pek Chu dengan melengat. Dilihatnya ujung pedang lawan telah menuju ke tenggorokannya, segera ia angkat papan caturnya untuk menangkis. Namun cepat sekali Lengho Utiong sudah putar ujung pedangnya untuk menusuk bahu kanan lawan. Kembali Hek Pek Chu yang menyampuk dengan papan caturnya. Tapi di tengah jalan Lengho Utiong sudah lantas tarik kembali pedangnya terus menusuk pula ke perut lawan. Hek Pek Chu menangkis lagi sambil berpikir, jika aku tidak balas menyerang bagaimana aku bisa menang menurut teori catur, kemenangan hanya tergantung kepada satu langkah mendahului musuh saja. Dalam hal ilmu silat juga begitu. Sebagai seorang ahli catur sudah tentu Hek Pek Chu paham apa artinya mendahului menyerang. Maka ia tidak mau melulu bertahan saja, segera ia pun angkat papan caturnya dan menghantam pundak kanan Lengho Utiong. Papan caturnya itu seluas setengahan meter persegi, tebalnya kira-kira dua senti, tergolong semacam senjata yang berat. Besi semrani itu jauh lebih berat lagi daripada besi biasa. Jika pedang sampai kena terketok, sekalipun tidak tersedot oleh daya semrani-nya itu juga pedang akan terketok patah. Lengho Utiong hanya sedikit mengegos saja, berbareng pedangnya menusuk hingga kanan lawan. Saat itu maksud Hek Pek Chu hendak mendahului menyerang, tapi pihak lawan justru melancarkan serangan juga, meski tusukan itu tampaknya sepele, tapi tempat yang diarah justru adalah tempat luang yang terpaksa haus dijaga. Maka cepat ia menangkis dengan papan catur, menyusul terus disodokan ke depan lagi. Di luar dugaan, sama sekali Lengho Utiong tidak peduli kepada serangannya. Jika Hek Pek Chu menyerang, maka ia pun ikut menyerang sehingga setiap kali Hek Pek Chu terpaksa harus menarik senjatanya menjaga diri lebih dulu. Begitulah berturut-turut Lengho Utiong melancarkan serangan lebih empat puluh kali, Hek Pek Chu dipaksa menangkis Kian kemari dan bertahan dengan rapat, ternyata dalam lebih empat puluh gebrakan itu Hek Pek Chu terpaksa bertahan melulu dan tidak sempat lagi balas menyerang. Tut Itong, Tan Jing Sing, Ting Kian, dan Si Lengwi sampai terkesima menyaksikan pertandingan hebat itu. Dengan jelas mereka melihat ilmu pedang Lengho Utiong itu tidak terlalu cepat, juga tidak teramat liai, di kalah ganti gerak serangan juga tiada sesuatu yang istimewa, tapi setiap serangannya selalu membuat Hek Pek Chu serba sesah dan terpaksa harus menjaga diri lebih dulu. Hendaklah maklum bahwa setiap jago silat betapapun tipu serangannya pasti ada lubang kelemahannya. Cuma, kalau bisa mendahului untuk mengancam tempat mematikan pihak musuh, maka kelemahan sendiri akan tertutup dan tidak menjadi halangan. Namun sekarang setiap kali Hek Pek Chu menggerakkan papan caturnya, setiap kali pula ujung pedang Lengho Utiong sudah lantas mengacung ke titik kelemahannya sendiri. Sebagai seorang ahli, begitu melihat arah ujung pedang lawan segera dapat diduganya bagaimana akibatnya bila serangan musuh itu dilancarkan. Di dalam lebih 40 gebrakan itu Hek Pek Chu merasa lawan menyerang terus-menerus, diri sendiri sedikit pun tidak sanggup balas menyerang. Melihat posisi pihak sendiri sudah jelas di pihak yang kalah, kalau pertarungan demikian diteruskan, sekalipun 100 atau 200 jurus lagi juga dirinya tetap di pihak terserang melulu. Ia pikir kalau tidak berani menempuh bahaya untuk mencari kemenangan terakhir tentu kehormatan Hek Pek Chu selama ini akan hanyut. Maka dengan nekat ia lantas melintangkan papan caturnya terus disampukan ke samping untuk menghantam pinggang kiri Lengho Utiong. Tapi Lengho Utiong tetap tidak berkelit dan tidak menghindar, sebaliknya pedang lantas menusup pula ke perut lawan. Sekali ini Hek Pek Chu tidak lagi menarik kembali papan caturnya untuk memeladiri, tapi masih terus dihantamkan ke depan, agaknya ia sudah bertekad mengadu jiwa, biarpun gugur bersama juga akan dilakoni. Cuma kedua jari tangan kirinya juga sudah bersiap-siap untuk menjepit batang pedang lawan bila mana tusukan Lengho Utiong sudah mendekat. Kiranya Hek Pek Chu telah meyakinkan ilmu sakti Hyantian Chi, jari mahasakti, dengan mencurahkan tenaga dalam kejari-jarinya itu sehingga tidak kalah lihainya daripada semacam senjata tajam. Melihat Hek Pek Chu mengambil risiko itu, kelima orang yang menonton di samping sama bersuara heran. Mereka merasa pertarungan demikian sudah bukan pertandingan persahabatan lagi, tapi lebih mirip pertarungan mati-matian. Jika jepitan jarinya meleset akan berarti perutnya tak terhindar dari tembusan pedang lawan. Dalam sekejap itulah kelima orang itu sama-sama menahan nafas. Tampaknya kedua jari Hek Pek Chu sudah hampir menyentuh pedang, entah tepat tidak jepitan jarinya itu, yang terang salah seorang pasti akan celaka. Jika jepitannya jitu, pedang Lengho Utiong akan sukar maju ke depan lagi dan pinggangnya yang akan dihantam oleh papan catur, hal ini jelas sukar dihindarkan. Sebaliknya bila jepitan jari Hek Pek Chu meleset, atau bisa menjepit, tapi tidak sanggup menahan tenaga tusukan pedang itu, maka untuk menghindar atau melompat mundur juga tidak keburung lagi bagi Hek Pek Chu. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar perhitungan Hek Pek Chu? Tak kala jarinya sudah hampir menyentuh batang pedang lawan, sekonyong-konyong ujung pedang menyungkit ke atas dan menusuk ke tenggorokannya. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga, dalam ilmu silat dari dahulu kala sampai sekarang juga tidak mungkin ada jurus serangan demikian. Dengan begitu, tusukan ke perut tadi sebenarnya cuma serangan palsu belaka. Dalam keadaan demikian jika papan catur Hek Pek Chu dihantamkan terus, maka tenggorokannya pasti akan tertembus lebih dulu oleh pedang lawan. Saking terkejutnya, lekas-lekas Hek Pek Chu mengerahkan segenap tenaganya untuk menahan papan caturnya di tengah jalan. Sebagai seorang ahli pikir, sekilas benaknya lantas bekerja dan menduga maksud lawan, jika papan caturnya sendiri itu tidak dihantamkan terus, tentu pedang lawan juga takkan menusuk ke depan lagi. Benar juga, ketika melihat papan catur orang berhenti di tengah jalan secara mendadak, segera Leng Ho U Tiong juga menahan pedangnya tak diteruskan tusukannya. Jarak ujung pedangnya dengan tenggorokan lawan tatkala itu hanya tinggal 1-2 senti saja. Sebaliknya jarak papan catur Hek Pek Chu dengan pinggang Leng Ho U Tiong juga cuma 4-5 senti. Kedua orang sama berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Meski kedua orang sedikit pun tidak bergerak lagi, tapi bagi pandangan orang lain keadaan mereka itu jauh lebih berbahaya daripada tadi. Walaupun demikian, namun sebenarnya Leng Ho U Tiong sudah menguasai keadaan. Matelumlah, papan catur itu adalah benda berat. Untuk bisa melukai musuh sedikitnya harus dihantamkan dari jarak 1 atau setengah meter jauhnya. Tapi sekarang jaraknya dengan tubuh Leng Ho U Tiong hanya beberapa senti saja, sekalipun disodokan sekuatnya juga sukar melukainya, paling-paling hanya membuatnya sakit sedikit. Sebaliknya pedang Leng Ho U Tiong cukup ditolak perlahan ke depan, seketika tenggorokan lawan akan berlubang dan jiwa melayang. Jadi siapapun dapat melihat keadaan yang menguntungkan dan merugikan pihak mana pada saat itu. Tapi dengan tertawa yang buntian lantas berkata, di sebelah sini tidak berani mendahului, di sebelah sana juga tidak berani. Dalam istilah catur ini disebut remis. Ji Cengcu memang gagah perkasa dan dapat menandingi Hang Hyante dengan sama kuatnya, Leng Ho U Tiong lantas menarik kembali pedangnya dan melangkah mundur sambil mengucapkan maaf. Hekpek, acu tersenyum, katanya, Ah, Tong Heng suka berkelakar saja. Masakah kau katakan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah? Ilmu pedang Hang Heng justru amat liai, jelas Chai Hai sudah kalah habis-habisan, Eh, Jiko, kau punya senjata rahasia biji catur adalah satu di antara kepandayan istimewa dalam dunia persilatan, 361 biji hitam putih ditebarkan sekaligus tiada orang mampu menahannya. Mengapa engkau tidak coba-coba kepandayan saudara Hang dalam hal menghalau senjata rahasia tiba-tiba Tan Jing Sing berseru? Tergerak juga hati Hekpek, cu, dilihatnya Hiyang Buntian Manggut perlahan. Waktu berpaling ke arah Lengho Utiong, pemuda itu kelihatan diam-diam saja. Ia pikir ilmu pedang pemuda ini tiada taranya, zaman ini mungkin cuma orang itu saja yang mampu mengalahkan dia. Tampaknya dia tidak gentar sedikitpun, andaikan aku bertanding Memgi, senjata gelap rahasia, lagi dengan dia tentu akan tambah malu saja nanti. Maka sambil geleng kepala ia berkata dengan tertawa, Tidak, aku sudah mengaku kalah. Buat apa bertanding Memgi segala dalam pada itu Tut Itong tidak pernah melupakan Sui Ihyap tulisan Tio Kyo itu, segera ia berkata pula, Tong Heng, sudilah kau perlihatkan pula contoh tulisan tadi sabar dulu, jawaban Hiyang Buntian dengan tersenyum. Sebentar kalau Toa Cheng Chu sudah mengalahkan Hao Hyante, maka contoh tulisan ini akan menjadi milik Sam Cheng Chu sendiri, sekalipun akan dilihat selama tiga hari tiga malam juga terserah, aku akan melihatnya selama tujuh hari tujuh malam, kata Tut Itong. Baik, tujuh hari tujuh malam juga boleh, ujar Buntian. Perasaan Tut Itong seperti dikilik-kilik, ingin sekali rasanya lekas-lekas mendapatkan tulisan indah itu, segera ia berkata, Jiko, biar aku pergi mengundang Toa Kyo, kalian berdua boleh mengawani tamu di sini, aku saja yang akan bicara dengan Toa Kyo, sahut Hek Pek Chu. Benar, serutan jingsing. Hang Heng Teh, marilah kita minum pula. Ai, arak sebagus ini telah banyak dibuang percuma oleh Sam Kyo, habis berkata ia terus menuang arak ke dalam cawan, sedangkan Hek Pek Chu lantas menuju keluar. Dengan marah Tut Itong berkata, kau bilang aku banyak membuang percuma arakmu? Huh, arakmu itu sesudah masuk perut paling-paling keluar lagi menjadi air kencing. Mana bisa membandingi tulisanku di atas dinding halus yang tetap abadi itu? Arak disiarkan melalui tulisan, beribu-ribu tahun lagi orang akan tetap melihat tulisanku, kemudian baru mengetahui di dunia ada arak turfan yang kau minum ini, Tan jingsing tidak mau kalah, ia angkat cawan araknya dan berkata menghadap dinding, dinding, oh, dinding, hidupmu sungguh beruntung sehingga dapat menikmati arak enak tuanmu ini. Sekalipun Sam Koku tidak mencorat-corat di atas wajahmu juga, juga kau akan tetap hidup abadi, haha, dibandingkan dinding yang tidak tahu apa-apa ini, Wampu boleh dikata jauh lebih beruntung seru Lengho Utiong tertawa sambil menenggak isi cawannya. Hiyang Buntian juga mengiringi minum dua cawan, lalu tidak minum lagi. Sebaliknya Tan jingsing dan Lengho Utiong masih terus menuang dan menenggak tidak berhenti, semakin minum semakin bersemangat.